Di sini dalam sehawul afiah berkat ni'mat taufiq hidayah Allah pada kita semua Semoga kita di sini mendapatkan limpahan barakat dan rahmatnya Allah berikan kita panjang umur sehawul afiah dalam ta'ah dan ibadah dan semoga Allah berikan kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaah Amin Ya Rabbal Alamin Kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Fatah Al-Qarib Yang pada malam ini kita akan membahas tentang hukum mahar dalam pernikahan atau disebut juga dengan sodak Qala radiyallahu ta'ala anhu nafa'anallahu wa iyakum bihi wa bi'ulumihi Fidda'araini amin ila anqar Kita Faslun fi ahkamis sadak Fasal tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan Sadak Apa itu sadak? Sadak itu adalah mahar Ya mahar dalam pernikahan Dia memiliki banyak nama Ada dua belas nama Untuk mahar dalam pernikahan Yang populer Yang sering kita dengar Yaitu adalah mahar Tapi ada sinonim kata lain untuk mahar Yaitu diantaranya As-sadak Seperti yang ada di dalam kitab kita Juga mahar disebut dengan Atiyah Taw Nihlah Ujrah Atau ajr Yaitu beberapa Dari nama-nama Mahar dalam pernikahan Memang yang masyur Yang populer di kita adalah Tadi apa? Al-mahar Ya dengan kata mahar Nah sadak ini Atau mahar Suatu Yang wajib Nanti Diberikan Oleh suami Terhadap Istrinya Namun Sebagai mana Sama kita ketahui Mahar Tapi Tidak Termasuk Salah satu Dari rukun nikah Tapi wajib Dalam pernikahan Tapi dia tidak termasuk Daripada rukun Rukun nikah Yang barang dengan rukun nikah Lima Suami Istri Wali Dua saksi Dan Dan sirah Sodak Tidak masuk Dalam Rukun Dalam pernikahan Berbeda Saman Walmusman Dalam Jual beli Kalau Di dalam Jual beli Kan disitu Ada Saman Walmusman Termasuk Dalam rukun Jual beli Ada barangnya Ada Nilai yang Ditukar Untuk Barang itu Karena Tujuan Daripada Jual beli Yaitu Ada Pertukaran Barang Atau Pertukaran Harta Si penjual Dapat Nilai Barang Yang dijual Si pembeli Dapat Barang Yang dia Beli Makanya Disitu Masuk Kerukun Sadak Mahar Itu kan Sesuatu Yang dikeluarkan Oleh suami Untuk Istrinya Tapi kan Dalam Pernikahan Tujuannya Bukan Untuk Menerima Si Mahar Yaitu Istri Dan bukan Cuma Suami Itu Tujuannya Untuk Mengeluarkan Mah Tapi Tujuan Pernikahannya Lebih Daripada Itu Tujuan Intinya Makanya Mahar Ini Tidak Masuk Dalam Salah Satu Dari Lima Rukun Rukun Nikah Tapi Tadi Mahar Ini Adalah Suatu Yang Wajib Tapi Bukan Termasuk Rukun Sebagai Mana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Atun Nisa'a Soduk Tihinna Nih Wa Atuhun Wujurahun Itu Ayat-ayat Yang Menjelaskan Kepada Kita Kan Wajibnya Kita Memberikan Mahal Kepada Wanita Yang Dinikahi Hilaf Antara Ulama Kenapa Lelaki Itu Wajib Memberikan Mahal Ketika Dia Menikahkan Perempuan Apakah Ini Karena Ada Timbal Balik Perempuan Itu Jadi Milik Lelaki Atau Ada Unsur Sebab Lain Hakikat Allah Subhanahu Wata'ala Mewajibkan Kaum Lelaki Untuk Memberikan Mahal Kepada Wanita Yang Dinikahi Adalah Merupakan Tekrimatan Wa Atiyatan Min Allah Merupakan Satu Penghormatan Dan Pemberian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kepada Kaum Wanita Bukan Berarti Dengan Mahar Itu Seakan Kita Membeli Wanita Enggak Demikian Tapi Inilah Allah Subhanahu Wata'ala Mewajibkan Kaum Lelaki Memberikan Kepada Kaum Wanita Maharnya Sebagai Penghormatan Buat Kaum Wanita Dan Wajibnya Lelaki Karena Memang Sudah Kulturnya Sunnatullah Lelaki Itu Lebih Kuat Daripada Wanita Maka Disinilah Lelaki Yang Diwajibkan Untuk Memberikan Wanita Bukan Berarti Membeli Tapi Ini adalah Pemuliaan Dan Penghormatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Timbal Balik Dan lain Sebagainya Ya Pastinya Samping Itu Ada Hikmah Lagi Yang Lebih Besar Yang Mungkin Belum Kita Tahu Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadisnya Beliau Mengatakan Buat Kau Lelaki Yang Menikah Il Tamis Walau Khataman Min Min Hadidin Ya Nabi Suruh Ketika Sahabatnya Kau Menikah Dan Mengandu Tidak Memiliki Biaya Cukup Cukup Untuk Mahar Bayangkan Mungkin Mahar Itu Nilainya Besar Mahal Dan lain Sebagainya Nabi Perintahkan Ambil Tamis Walau Khataman Min Habidi Ya Cari Itu Buat Mahar Walaupun Nanti Yang Kau Berikan Itu Hanya Merupakan Cincin Min Hadid Dari Logam Biasa Hadid Ini Besi Artinya Bukan Logam Mulia Seperti Emas Dan Dan Perang Artinya Apa Yang Namanya Mahal Itu Bukan Suatu Yang Harus Nilainya Tinggi Yang Harus Nilainya Mahal Yang Harus Tinggi Harganya Tidak Il Tamis Walau Khataman Min Hadid Ya Walaupun Hanya Dengan Cincin Yang Biasa Yang Mending Harus Diberikan Kepada Wanita Ya Masalah Perempuan Mau Apakah Agak Itu Urusan Lain Pembahasannya Ya Tapi Poinnya Disini Mahar Itu Wajib Diberikan Suami Pada Istrinya Dan Nanti Akan Kita Bahas Wajibnya Ini Kapan Dengan Akad Nikah Atau Dengan Sebab Yang Lain Nanti Dari Definisi Sodak Kita Akan Pahami Insyaallah Taib Wahua Bifathis Sod As Sodak Dengan Difathahkan Huruf Sodnya Bukan Sidak Bukan Sudak Tapi Sodak Afsah Lebih Fasih Min Kas Jadi Lebih Fasih Dibaca As Sodak Walaupun Boleh Dibaca As Sidak Kalau Difathakan Mushtakun Minas Siddak Minas Sadaki Kalimat Sodak Itu Diambil Dari Kata As Sodku Ya Bifathis Sod Dengan Difathahkan Juga Huruf Sodnya Bukan Minas Sidaki Tapi Minas Sadaki Apa Artinya Sadak Itu Wahua Semun Nishadidil Sulbi Sodkun Bukannya Sidkun Sodkun Dalam Bahasa Arab Itu Adalah Nama Untuk Suatu Yang Sangat Keras Suatu Yang Sangat Paten Yang Sangat Kuat Dalam Bahasa Arab Disebut Sodak Kenapa Mahar Nikah Ini Disebut Sodak Apa Kolerasinya Kok Mahar Salah Satunya Dipunya Nama Sodak Sedangkan Sodak Itu Artinya Kuat Paten Ya Kenapa Karena Mahar Ini Adalah Suatu Yang Diberikan Oleh Suami Kepada Istri Yang Sifatnya Lazim Yang Tidak Mungkin Ya Pemberian Itu Gugur Arti Yang Jadi Tidak Wajib Batal Sama Sekali Tidak Mungkin Beda Yang Lain Jual Beli Aja Masih Bisa Dibatalin Hibah Masih Ada Bisa Batalnya Tapi Kalau Mahar Bagaimanapun Caranya Mahar Tidak 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 Walaupun Nanti Akan Kita Bahas Permasalahan Mufawidoh Ada Perempuan Disebutnya Mufawidoh Apa ini Perempuan Mufawidoh Ini perempuan Yang Relak Dinikahkan Tanpa Mahal Ngomong Amai Walinya Udah Pak Nikahin Saya Sama Dia Tanpa Mahal Saya Rela Saya Redo Cari Anak Siapa Saya Rela Dinikahin Tanpa Mahal Itu Disebut Perempuannya Mufawidoh Nanti Ada Pembahasan Apakah Mahar itu Gugur Dengan Dia Merelakan Untuk Tidak Diberikan Mahal Tetap Wajib Tapi Kapan Wajib Memberikannya Nanti Ya Akan Dibahas Semua Makanya Tadi Mahar Disebut Sodak Karena Tidak Ada yang Bisa Gugurin Kewajiban Mahar itu Meskipun Yang Berhak Menerimanya Menolak Tetap Wajib Tapi Kalau Yang Lainnya Ya Ata Jual Beli Empamnya Anda jual Barang Satu Juta Nanti Sudah Setuju Nanti Kasih Barang Setuju Sudah 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 Nanti Mau Bayar Udah Nggak Udah Bayar Buat Lo Boleh Boleh Tapi Kalau Mahal Udah Gue Cinta Lu Lu Nggak Usah Ngasih Gue Mahal Gue Riduk Tanpa Mahal Tetap Wajib Lagi Untuk Memberikan Mahalnya Maka Disebut Sada Diambil Dari Kata Sada Wasyara'an Ini Masih Definisinya Secara Logotan Belum Logotan Masih Kata Sada Diambil Dari Kata Sada Sedangkan Menurut Bahasa Sada Itu Memiliki Arti Mawajabah Bin Nikah Suatu Yang Wajib Sebab Akat Nikah Mahar Apaan Si Mahar Itu Suatu Yang Wajib Diberikan Suami Sebab Dia Menikah Suatu Yang Wajib Diberikan Laki Dengan Sebab Dia Menikah Itu Sejarah Bahasa Atau Lugotan Wasyara'an Menurut Syariat Biasanya Biasanya Definisi Atau Tarif Definisi Tentang Sesuatu Kan Ada Lugotan Ada Syara'an Atau Istilah Kalau Lugotan Kan Itu Sesuai Makna Bahasa Kalau Syara'an Makna Itu Dalam Syari'at Kalau Istilahan Artinya Menurut Istilah Ulama Oke Solat Apa arti Solat Lugotan Solat Secara Bahasa Memiliki Artinya Doa 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 Bagaimana Itu disebut Solat Tapi Menurut Syari'at Solat Apa Ya Ucapan Dan Gerakan Yang Khusus Yang Dimulai Dengan Takbir Diakhiri Dengan Salat Makna Bahasa Amah Menurut Istilah Atau Syari'at Luasan Mana Kalau Begitu Makna Bahasa Bahasa Kan Doa Mau Gimana Solat Kalau Syari'at Yang Dimaksud Solat Gerakan Biasanya Lugotan Itu Maknanya Jangkauannya Lebih Luas Daripada Syara'an Atau Istilah'an Biasanya Seperti Tapi Dalam Masalah Mahar Ini Sadak Yang Kita Bahas Makna Syara'an Mahar Menurut Syari'at Itu Lebih Luas Dibanding Mahar Dari Segi Bahasa Menurut Bahasa Mahar Itu Tadi Apa Suatu Yang Wajib Dengan Sebab Nikah Itu Doang Kan Tapi Menurut Syari'at Mahar Itu Maknanya Lebih Luas Apa Wasyara'an Menurut Syari'at Ismun Limalin Wajibin Alar Rajuli Bin Nikahin Awad Isyubhatin Aw Mautin Suatu Nama Buat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Oleh Seseorang Lelaki Binikahin Sebab Nikah Awad Isyubhatin Atau Watik Syubha Aw Mautin Atau Adanya Maut Kemah Kematian Kalau Menurut Bahasa Mahar Itu Wajib Karena Sebab Nikah Doang Tapi Menurut Syari'at Mahar Ini Bisa Wajib Atas Seseorang Itu Karena 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 Nikah Umumnya Semua Kita Tahu Atau Karena Adanya Watik Syubha Apa Itu Watik Syubha Hubungan Hubungan Badan Yang Tidak Dihukumi Halal Juga Tidak Dihukumin Haram Hubungan Badan Yang Halal Kan Kalau Dia Melakukan Hubungan Intim Itu Dalam Pernikahan Kalau Haram Jelas Di luar Pernikahan Zina Ini Ada Watik Dikata Halal Kagak Dikata Haram Juga Kagak Jangan Pakai Nanya Gimana Caranya Biar Begitu Nikita Bukan Lagi Mempelajarin Caranya Biar Nikah Watik Ini Gak Halal Gak Haram Biar Syubha Ada Pembahasannya Khusus Tentang Watik Syubha Watik Syubha Ada Tiga Macem Ada Syubha Torik Ada Syubha Fa'il Ada Syubha Makan Syubha Jalan Syubha Tempat Syubha Pelaku Kalau Diartiin Kebahasa Indonesia Jalan Bukan Bukan Lagi Di Jalanan Tempat Bukan Berarti Ada Tempat Tertentu Yang Bebas Kita Begitu Gak Halal Ngaram Gak Tapi Itu Punya Makna Sendiri Contoh Biar Enggak Penasaran Watik Syubha Ini Contoh Aja Ada Dua Pengantin Baru Yang Gampang Aja Dicontohin Nikah Sama Perempuan Kembar Adek Kakak Kembar Identik Yang Satu Sama Adek Atau Kakaknya Pas Malam Pertama Salah Kamar Ya Nggak usah Dikhayalin Pas Nikah Salah Kamar Ketuker Pengantin Gimana Itu Hukumnya Dosa Enggak Dosa Enggak Sengaja Kecuali Kalau Emang Dijanjian Ntar Kita Belagak Ketuker Itu Dosa Ini Gak 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 Dijanjian Gak 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 Ketuker Dan Mungkin Sama Watek Itu Disebut Watek Syubhah Semuanya Enggak Haram Semuanya Enggak Dosa Tapi Nanti Kaitannya Ada Wajib Dengeluarin Mahal Itu Perempuan Harus Iddah Ya Harus Iddah Nanti Ada Bab Sendiri Tentang Hukum Hukum Watek Syubha Makanya Mahar Itu Wajib Bukan Karena Sebab Nikah Tapi Sebab Ada Terjadinya Watek Syubha Mahar Itu Juga Juga Bisa Wajib Itu Subha Fail Kalau Subha Tarik Dan Itu Subha Makan Tapi Kalau Subha Tarik Nanti Kita Bahas Ya Ini Babnya Insyaallah Contoh Yang Lain Nah Definisi Menurut Syariat Tadi Sadak Mahar Adalah Satu Nama Untuk Harta Yang Wajib Dikeluarkan Oleh Seorang Lelaki Binikahin Yaitu Bisab Nikah Awad Isyubhatin Atau Sebab Watek Syubha Ya Aum Mautin Atau Sebab Mati Nging Bingungin Lagi Ya Ya Makanya Kita Ngaji Perlu Pakai Guru Ya Ini Yang Mau Mikirin Nampai Subuh Insyaallah Enggak Paham Kalau Kita Enggak Pakai Guru Enggak Baca Syarah Gimana Contohnya Orang Mati Wajib Bayar Mahar Maka Nanti Ada Pembahasan Tentang Tafwid 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 Tuh Tadi Perempuan Yang Mukawidoh Perempuan Yang Relah Dinikahi Tanpa Mahar Perempuan Kalau Udah Relah Dinikahin Tanpa Mahar Bukan Berarti Total Mahar Gugur Gak Wajib Dikeluarkan Oleh Laki Tadi Saya Bilang Walaupun Relah Dinikahin Tanpa Mahar Si Laki Tetap Wajib Bayar Mahar Cuma Bedanya Kapan Dia Wajib Bayar Maharnya Salah Satunya Apabila Si Istri Mati Ya Atau Si Suami Mati Maka Kewajiban Bayar Mahar itu Harus Ditunaikan Nanti Ada Di Pembahasan Di Saat Tafwid Tapi Tapi Kalau Seandainya Perempuan Ini Gairamu Fawil Dia Gak Pasrah Kapan Laki Wajib Bayar Mahar Dikenakan Kewajiban Bayar Mahar Dengan Adanya Akar Saya Nikahkan Fulana Binti Fulana Dengan Mahar Sekian 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 Nak Dan Kobil Wajib Dia Bayar Tapi Kalau Perempuan Nikahin Saya Tanpa Mahar Dia Nikahin Gak Pakai Mahar Dengan Akat Si Laki Belum Ada Kewajiban Untuk Bayar Mahar Wajibnya Kapan Dengan Salah Satu Dari Tiga Sebab Salah Satunya Maut Salah Satu Dari Tiga Sebab Wajib Si Laki Menjerahkan Mahar Ke Istri Yang Udah Relak Dinikahin Tanpa Mahar Salah Satunya Itu Adalah Maut Ya Dengan Sebab Mati Disyarah Dijelasin Wakauluhu Au Maut Aili Zawjaini Auli Ahad Hima Fit Tafwid Fa Innal Maut Kal Wati Fit Takrir Musam Fit Tafwid Fit Tafwid Kedudukan Mati Dalam Pernikahan Dalam Urusan Mahar Itu Sama Dengan Adanya Wata Kalau Maharmus Sama Paten Kalau Sudah Akat Dijima Begitu Juga Kalau Sudah Akat Si Suami Mati Atau Si Istri Mati Maharmus Sama Dalam 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 Contoh Tafwid Dia Tetap Paten Tidak Bisa Gogur Kalau Wata Begitu Juga Kalau Salah Satunya Ada Yang Mati Mahar 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 Bukan Karena Sebab Nikah Wajib Bisa Karena Sebab Nikah Itu Umumnya Bahkan Bisa Wajib Mahar Ini Karena Sebab Wata Subha Mahar Juga Bisa Wajib Bukan Karena Sebab Nikah Nikah Dia Belum Wajib Karena Perempuannya Kagak Mau Dinikah Tanpa Mahar Tapi Dengan Matinya Salah Satu Suami Istri Mahar Itu Jadi Wajib Ini Karena Disebut Di Kitab Begitu Jadi Saya Jelasin Semua Sebenarnya Kalau Mau Bahas Mahar Simpan Loh Gimana Mahar Apa Suatu Yang Wajib Karena Sebab Nikah Umumnya Itu Fatul Qorib Fatul Qorib Ini Udah Lemayan Kita Menengah Pembahasan Penjabarannya Agak Luas Wayustahabbu Tasmiyatul Mahari Wayustahabbu Tasmiyatul Mahari Fi Akdin Nikah Dan Disunahkan Tasmiyatul Mahari Fi Akdin Nikah Untuk Menyebutkan Jumlah Mahat Fi Akdin Nikah Dalam Akad Nikah Walau Fi Nikahi Abdin Sayyidi Ammatihi Walau Fi Nikah Abdin Fi Abdi Sayyidi Walau Fi Nikah Abdi Sayyidi Ammatahu Rahal 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 Walaupun Dalam Pernikahan Budak Dari Pemilikan Seorang Tuhan Kepada Budaknya Sendiri Anda Anda Punya Budak Dua Laki Sama Perempuan Dua Duanya Yang Mau Nikah Dua Duanya Milik Milik Anda Tetap Sunnah Anda Untuk Menyebutkan Jumlah Maskawin Mahal Dalam Akad Akad Nikah Biasanya Kalau Dalam Pelajaran Fikih Kalau Ada Kata Wakada Begitu Juga Walau Kana Walaupun Itu Menandakan Dalam Hukum Itu Ada Khilaf Antara Ulama Dan Disini Pun Ada Khilaf Bahkan Al-Mu'tamat Itu Enggak Enggak Sunnah La Yustahabu Wahual Mu'tamat Mu'tamat Buat Nikah Budak Tadi Itu Tidak Tidak Sunnah Tasmiah Oke Dalam Pernikahan Budak Kita Baca Selewat Aja Cuma Kita Bahas Disini Yustahabu Tasmiyatul Mahari Fi Akdin Nikah Disunnahkan Menyebutkan Maskawit Menyebutkan Mahar Fi Akdin Nikah Dalam Akad Nikah Sunnah Saya Nikahkan Fulana Binti Fulana Dengan Kamu Ya Fulan Binti Fulan Saya Nikahkan Kamu Dengan Fulana Binti Fulana Dengan Maskawit Satu Gram Mas Tunai Dengan Maskawit Bimahrin Kadha Wakada Itu Namanya Tasmiyatul Mahari Itu Namanya Menyebutkan Mah Mah Itu Hukumnya Apa Jadi Sunnah Berarti Kalau ada Orang Akad Nikah Gini Wahai Fulan Bin Fulan Saya Nikahkan Kamu Dengan Fulana Binti Fulana Saya Terima Nikahnya Sah Nggak Nikah Sah Nggak Sah Apa Apa yang Kurang Dari Akad Itu Nggak Disebutin Maharnya Paling Kan Yang Jadi Pertanyaan Terus Bayar Maharnya Berapa Kan Kagak Disebutin Cuma Disebutin Saya Nikahkan Kamu Saya Kawinkan Kamu Dengan Fulana Binti Fulana Kobil Itu Nikah Saya Terima Nikahnya Dan Kawin Titik Kagak Adam Mas Kawin Mas Kawin Berapa Nanti Akan Dibahas Biar Nggak Ribut Sebut Aje Ya Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Dalam Nikahnya Dan nikahkan Putrinya Tidak Pernah Tidak Menyebut Jumlah Mas Kawin Atau Jumlah Maha Ya Kenapa Karena Dengan Disebutkan Juga Yang Namanya Mas Kawin Dan Mahal Itu Diantara Mas Lahat Itu Mencegah Terjadinya Perselisihan Dengan Mas Kawin Satu Juta Sepuluh Juta Satu Gram Sepuluh Gram Seperangkat Alat Sholat Seperangkat Alat Mandi Terserah Ada Apa Aje Kalau Udah Kobil Udah Jelas Tapi Kalau Seandainya Akad Nikah Tidak Pakai Disebutin Ini Kan Bisa Terjadi Perselisihan Pas Dikasih Malaki Mas Kawin Segitu Gak Bisa Masa Cuma Segini Doang Lalu Akhir Debat Ribet Kembali Kemahar Sil pun Juga Bakal Ribet Makanya Baiknya Sunnah Of Golnya Tesmiah Disebut Jangan Tidak Disebutkan Dan Dan Juga Disunnah Kan Dikatakan Disini Wah Yusannu Allayyad Kul Biha Hatta Yadfa Ilay Syai'an Min As-sadaq Satu Sunnah Kita Menyebut Mahal Dalam Akad Nikah Kalau Mahalnya Hukum Apa Wajib Wajib Menyebutin Nih Kedua Disunnahkan Si laki Tidak Melakukan Hubungan Kepada Istri Sebelum Dia Memberikan Maharnya Sunnah Walaupun Sebagian Walaupun Sebagian Dulu Ya Bagusnya Langsung Lunah Selesai Kenapa Khurujan Min Khilaf Man Aujab Karena Keluarga Dari Khilaf Dari Pendapat Ulama Yang Mewajibkan Itu Wajib Dikasih Dulu Baru Boleh Teruk Nah Hikmahnya Adanya Mahal Ini Seperti Apa Allah Wajibkan Menjelaskan Di Hasiatul Bayjuri Ada Dua Riwayat Ketika Allah Ciptakan Siti Hawa Nabi Adam Alayhi wa'ala Nabin Afdullah Salatu Wassalam Condong Dengan Siti Hawa Senang Suka Namun Allah Larang Untuk Menemukati Siti Hawa Yaitu Si Nabi Adam Sebelum Nabi Adam Memberikan Maharnya Nabi Dikatakan Mahya Adam Hatta Tu'ad Dia Mahraha Gak Boleh Kau Dekat Wahai Adam Sampai Kau Membayarkan Maharnya Nabi Kemudian Nabi Adam Berkata Pada Allah Apa Maharnya Allah Gak Mahruha Antus Sallia Ala Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Alfan Finafasin Wah Maharnya Kau Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seribu Kali Dengan Satu Nafas Ini Kita Lagi Bahas Masalah Maharnya Kalau Kita Lihat Dari Sisi Gimana Agungnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Belum Wujudkan Zatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Ciptakan Pertama Sebelum Segala Sesuatu Adalah Cahaya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Belum Lahir Nabi Belum Ada Fisiknya Masih Cahaya Tapi Nabi Adam Allah Perintahkan Untuk Menjadikan Maharnya Nikahnya Kepada Setiawa Salawat Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Seribu Kali Fi Nafasin Wahid Dalam Satu Nafas Ada Di Wrayat Katakan Seratus Kali Dengan Satu Nafas Fasallallahu Merahwata Akhirnya Nabi Adam Salawat Sampai 500 Nggak kuat Nabi Adam Dia ngambil Nafas Fagala Allah Mengatakan Kepada Nabi Adam Wahai Adam Yang Kau Udah Lakukan Dari Salawat Itu Dp Sodak Pendahuluan Sodak Udah 500 Waladzi Bakia Alika Huam Akhir Dan Yang Tersisa Itu Sodak Yang Atau Mahar Yang Kedua Yang Kau Kau Tuna Jadi Udah Setengah Ada Masuk Kurang Setengah Lagi Itu Riwayat Seribu Kali Yang Riwayat 70 Seratus Kali Nabi Adam Kata Kepada Allah Ketika Allah Ciptakan Siti Hawa Ya Rabb Zawijni Min Hawa Ya Allah Nikahkan Aku Dengan Siti Siti Hawa Kemudian Galalahu Ya Adam Hatta Ta'otiyani Mahra Allah Berkata Kepada Nabi Adam Wahai Adam Sampai Kau Memberikan Kepadaku Mahar Mahar Artinya Nikahin Tapi Kasih Mahar Wahai Wahai Mahar Ya Rabb Apa Mahar Ya Allah Wa Mahar Antus Sali Ala Muhammad Habibi Min Atam Marratin Fina Fasin Mahar Kau Salawat Kepada Kasihku Seratus Kali Fina Fasin Dengan Satu Nafas Fasalla Adam Sabi Nam Kemudian Nabi Adam Salawat 70 Kali Dalam Satu Nafas Kemudian Nafasnya Terkutus Artinya Gak Sampai Seratus Kali Fagal Lahu Rab La Baksa Alik Kata Allah Gak Bapah Ya 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 Udah Kau Udah Salawatin Itu Pendahuluan Dari Mahar Ya Sisanya Di Di Belakang Dikatakan Kadang Sebagian Orang Ketika Bayar Mahar Itu Setengah Setengah Di Awal Dikasih Setengah Di Belakang Dikasih Setengah Lagi Dia Gak Tahu Daerah Mana Kalau Dikita Mahar Selesain Semua Bahanya Ya Tuntasin Tuntasin Semua Cuma Andai Kata Terjadi Begitu Ini Mahar 10 Juta Goceng Dulu Ya 5 Juta Julu Bukan 5 Rebu Goceng Dulu Diusir Memertua Mahar 10 Juta Ngasih Cuma Goceng Itu Labah Siapa Masalah Yustahabu Tasmiyatul Mahari Fi Akdin Nikah Walau Fi Nikahi Abdissayyidi Ammat Wayakfi Tasmiyatul Aisye'in Kana Dan cukup Untuk disebutkan Apapun Ya Ketika Menyebutkan Mas Kawin Itu Dengan Nilai Berapapun Apapun Yang mau Dijadikan Mahar Itu Boleh Boleh Disebutkan Menyebutkan Harta Apapun Yang ada Saya Nikahkan Kamu Dengan Fulana Binti Fulana Dengan Mas Kawin 100 Ribu 1 Juta Atau Dengan Cincin Kawin Atau Dengan Seperangkat Alat Sholat Gak Mesti Harus Bentuk Mas Ya Kadang Orang Berpikir Yang namanya Mas Kawin Harus Mas Ya Ada Mas Kawin Yang paling Perempuan Gak suka Gak ada Perempuan Suka Mas Kawin Lagi Mas Kawin Paling Gak Disuka Mas Kawin Lagi Yang lain Mas Suka Sebenarnya Cukup Dengan Menyebutkan Harta Apapun Yang Ada Walakin Akan Tetapi Yusannu Sunnahnya Adamun Naksi Tidak Kurang An Ashratid Darahim Dari Sepuru Dir Dirham Wa Adam Ziyadah Dan Tidak Lebih Alakhom Sami'ati Dirham Tidak Lebih Dari 500 Dirham Kholi Sotan Murni Nanti Musonif Akan Jelasin Kepada Kita Apa Saja Yang Bisa Dijadikan Sadak Atau Mahar Sekarang Dibahas Secara Global Lama Beliau Kita Nanti Akan Pelajari Mahar Ini Ada Dua Ada Yang Disebut Dengan Mahar Mithil Ada Mahar Musamma Mahar Mithil Itu Mahar Standar Wanita Tersebut Mahar Standar Buat Perempuan Ya Pastikan Beda Perempuan Standarnya Tergantung Dari Hasabnya Nasabnya Tinggalnya Keturunannya Gajaannya Ya Mungkin Juga Dari Tingkat Apa Pendidikannya Kampungnya Wilayahnya Di kota Madesa Beda Ya Perawan Sama Janda Juga Beda Nah Setaranya Standarnya Perempuan Seperti Dia Berapa Maharnya Secara Umum Itu Namanya Mahar Mithil Mahar Musamma Itu Mahar Yang Disebut Di Dalam Akad Nikah Nah Saya nikahkan Dengan Mahar Sekian 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 Itu Namanya Mahar Musamma Mahar Musamma Ini Bisa Lebih Sedikit Dari Mahar Mithil Bisa Sama Sesuai Memang Mahar Mithil Bisa Juga Lebih Itu Gimana Nanti Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak Dan Yang Disebut Itu Yang Harus Oke Tadi Sini Ada Yustahab Tasmi Atul Mahal Sebutkan Mahar Nah Mahar yang Disebutkan Itu Namanya Mahar Musamma Mahar yang Mau disebutin Apa Naja Bisa Itu Nanti Jadinya Bisa Seukuran Mahar Mithil Bisa Dibawanya Atau Bisa Di Di Atas Pastinya Ketika Wali Nikahin Saya Nikahkan Putri Saya Dengan Anda Dengan Mahar Satu Miliar Mahar Misilnya Cuma Sepuluh Juta Dua Puluh Juta Gak Ada Kesepakatan Ujuk Ujuk Di Akad Bilangnya Satu Miliar Kalau Andai Si suami Ngomong Kobil Wajib Dia Ngasih Satu Miliar Jangan Udah Kobil Itu Baru Ribut Gue Nggak Mau Satu Miliar Harus Jangan Kobil Tadi Beda Kalau Sebelumnya Ada Kesepakatan Dibilang Satu Miliar Dia Kagak Kaget Mahar Musama Apa Yang Disebut Itu Yang Bakal Wajib Mau Sedikit Ataupun Banyak Tapi Sunnah Itu Nggak Kurang Mahar Yang Disebut Itu Dari Sepuluh Dirham Satu Dirham Zaman Nabi Itu Kurang Lebih Sekarang Tiga Gram Ya Nggak Sampai Tiga Gram Kita Anggap Banyaknya Tiga Gram Perak Sekarang Satu Gram Perak Berapa Harganya Rp50.000 Ada Satu Gram Perak Coba Lihat Harga Perak Enggak Kadang Kadang Pernah Beli Perak Belanjanya Emas Meluk Satu dirham Tiga gram Ini Sunnahnya Nggak Kurang Dari Sepuluh Sepuluh Dirham Bukan Sepuluh Gram Berapa Harga Perak Dia Puluhan Rebu Apa Belasan Rebu 11.000 Perak 11.000 11.000 Kali 30 Berarti 300.000 Ya Dan Kurang Dari 300 300 Kalau Kurang Emang Emang Baik Jangan Kurang Dari Sepuluh Dirham Dan Jangan Lebih Dari 500 500 Dirham Ada pun Nabi Gita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Nikah Dengan Ummu Habibah Ya Nabi Kasimahar Ummu Habibah Berapa 400 Dinar 400 Dinar Ini Yang suka Dipakai Sama perempuan Kadang Kan Nabi Kasih Tahu Perempuan Yang Paling Berkah Itu Yang Paling Ringan Maharnya Bukan Yang Paling Banyak Mahar Dia Ngaji Juga Itu Ummu Habibah Nabi Nikahin Dengan 400 Dinar Makanya Minta Alpard Satu Sisi Nabi Menganjurkan Mahar Di Sisi Lain Ada Fakta Sejarah Nabi Menikahi Ummu Habibah Dengan Mahar 400 Dinar Bukan Dirham 400 Dinar Besar 400 Dinar Ya Kalau Kita Ingat Di Bab Zakat 20 Dinar 84 Gram Emas Ini Shop Emas Kan 20 Dinar Itu 84 Gram Emas Gimana 400 Berapa M Nah Itu Mahar Bukan Nabi Keluarkan Tapi Nabi Terima Hadiah Dari Raja Najasyi Ya Bukan Nabi Keluarkan Untuk Mahar Itu Tapi Raja Najasyi Memberikan Hadiah Untuk Dijadikan Mahar Kepada Ummu Habibah Ya Tetap Yang Nabi Berintahin Mahar Yang Ringan Perempuan Yang Penuh Baraka Adalah Yang Ringan Mah Ya Jadi Jangan Dijadikan Dalil Untuk Minta Mahar Gede Lo Minta Dulu Duit Mahar Amir Raja Baru Dapat Mahar Gede Siapa Raja Sekarang Ada Raja Bokong Siapa Lagi Mencari Raja Tidak Ada Raja Lakin Lakin Yusanu Adamun Naksimin Ashrati Darah Sunnah Enggak Kurang Dari Sepuluh Dirham Hurujan Bin Khilaf Abi Hanifah Sunnah Kenapa Keluar Dari Khilaf Abu Hanifah Dalam Madhab Abu Hanifah Mahar Gak Boleh Kurang Dari Sepuluh Sepuluh Dirham Dan Sunnah Jangan Lebih Dari Lima Ratus Dirham Karena Segitu Itu Sadak Istri Istrinya Nabi Dan Anak Anak Nabi Itu Gak Lebih Dari Lima Ratus Dirham Kecuali Tadi Aja Ummu Habibah Itu Arba Mi Ah Dinar Fala Miakun Minan Nabi Itu Bukan Dari Nabi Wa Innamakana Minan Najasi Itu Dari Najasi Ikraman Linnabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa Ash'ara Qawlu Yustah Habbu Wa Ash'ara Qawlu Yustah Habbu Bijawazi Ikhla'in Nikahi Anil Mahdi Wah Wa Kadalik Ya Ungkapan Musan Nif Tadi Yustah Habbu Tasmiyatul Mahri Disunahkan Menyebutkan Mas Kawin Fi Akdin Nikah Dalam Akad Nikah Kata Wa Yustah Habbu Kata Imam Ibn Qasim Disini Apa Wa Ash'ara Qawlu Yustah Habbu Ungkapan Musan Nif Kata Yustah Habbu Yaitu Sunnah Itu Menegaskan Bahwa Bijawazi Ikhla'in Nikahi Anil Mahdi Dengan Diperbolehkannya Kosongnya Akad Nikah Dari Penyebutan Mahdi Wah Kadalik Dan Hukum Dan hukum Seperti Boleh Akad Nikah Itu Kosong Dari Penyebutan Mahal Contohnya Tadi Zawaj Tukah Fulana Binti Fulana Kok Biltu Nikah Saya Nikahkan Kamu Dengan Fulana Binti Fulana Saya Terima Nikahnya Ini Artinya Apa Ikhla'un Nikah Anil Mahal Akad Nikah Yang Kosong Dari Penyebutan Mahal Boleh Sah Sah Kenapa Karena Menyebutkan Mahal Dalam Akad Nikah Hukumnya Sunnah Tapi Tetap Afdalnya Gimana Afdalnya Mahal Disebutkan Dalam Akad Akad Nikah Wah Wah Kadalik Fa'illam Yusamma Fi Akdin Nikah Fa'illam Yusamma Fi Akdin Nikah Mahal Dan Apabila Tidak Disebutkan Dalam Akad Nikah Yaitu Mahal Sohhal Akdu Maka Akad Nikah Hukumnya Hukumnya Sah Wahada Dan Kalau Seandainya Nikah Akad Itu Tidak Disebutkan Mahal Makna Tafwid Ini adalah Yang disebut Dengan Tafwid Tapi Enggak Mesti Sebenarnya Tafwid Tafwid Seperti Seperti Ya Umpamanya Ada perempuan Mau nikah Dengan Mahar Dia rela Dia izinin Walinya Saya mau nikah Ya Dengan Mahar Misil Atau dengan Mahar Sekian Tanpa Mengatakan Saya mau nikah Walaupun Tanpa Mahar Dia Tafwid Kemudian Walinya Pas nikah Tanpa Menyebut Mahar Nikahnya Sah Enggak Sah Disebut Tafwid Enggak Perempuan Tadi Enggak Disebut Tafwid Jadi Enggak Menyebutkan Mahar Dalam Akad Nikah Itu Enggak Mesti Dalam Masalah Tafwid Ma'adamid Tafwid Pun Juga Mungkin Tapi Musanif Disini Menyebut Hada Ma'adamid Tafwid Karena Biasanya Umumnya Yang Enggak Disebutkan Mahar Itu Kalau Dalam Masalah Taf Tafwid Tapi Bukan Berarti Ini Satu-satunya Contoh Tafwid Ketika Dia Sebut Hada Ma'adamid Tafwid Wayas Duru Taratan Minazaw Jatil Baligat Reshidah Tafwid Ini Penyerahan Secara Sukarela Tanpa Mahal Terkadang Terjadi Dari Pihak Istri Yang Balik Yang Reshidah Ya Reshidah Ini Yang Yang Pintar Artinya Bukan Idiot Bukan Safah Kakau Lihat Seperti Ungkapannya Si Calon Istri Yang Relak Dinikah Tanpa Mahal Liwa Liha Kepada Walinya Zawichni Bila Mahal Nikahkan Aku Tanpa Mahal Pada Siapa Aja Udah Pokoknya Saya Mau nikah Gak Usah Pakai Mahal Ucapannya Itu Disebut Taf Taf Wid Perempuannya Disebut Mufaw Widho Yang Menyerahkan Yang Memasrah Memasrahkan Au Ala Anna Lamah Rali Atau Dia Bilang Nikahkan Saya Dengan Tidak Ada Mahar Yang Kembali Untuk Kuh Fai Zaw Wijuh Al Wali Maka Wali Menikahkan Tuti Perempuan Kepada Memelainya Wayan Filmahra Dan Menafikan Mahar Au Yaskutu Anhu Atau Tidak Menyebutkan Mahar Saya Nikahkan Anda Dengan Fulana Binti Fulan Tanpa Mahar Yan Filmahar Atau Saya Nikahkan Anda Dengan Fulana Binti Fulana Yaskut Anhu Dia Diem Tidak Menyebutkan Mahar Si Laki Kan Tinggal Menerima Kobil Itu Nikah Ini contoh Apa Taf Taf Le Begitu Hukumnya Sama Taf 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 yang balik begitu juga tafwid itu keluarnya bisa datang dari tuan dari seorang budak, budak perempuan saya nikahkan kamu dengan budak perempuanku tanpa mahar atau dia gak sebut mahar itu juga disebut tafwid tapi bedanya apa kalau ini yang menyerahkan si sayidnya karena yang nikah ini mudak, kalau sayid punya punya hak jadi inti pembahasannya begini ini karena disini bahas tafwid intinya akad nikah sah walaupun tidak disebut di dalam akad pernikahan itu jumlah mahar jika akad nikah tidak disebutkan jumlah mahar akadnya sah nah terjadi tidak disebutkan jumlah mahar di kitab kita di kitab kita disebutkan itu namanya masalah tafwid apa tafwid yaitu ada kerelaan dari istri atau perempuan dinikahkan tanpa mahar atau tuan dari budak perempuan yang rela budaknya dinikahkan tanpa mahar itu yang dicontohkan di dalam kitab kita tapi bukan hanya dalam masalah tafwid aja walaupun bukan dalam masalah tafwid tetap akad nikahnya sah seperti contoh ya ada orang mau nikah normal ya dengan mahar bahkan mungkin mahar udah disepakatin ya cuma di saat itu pas lagi akad nikah wali gak nyebutin mahar saya nikahkan anda dengan putri saya fulana binti fulana si wali cuma sampai situ si laki juga udah kagak sabaran saya terima nikahnya kan biasanya sah gak sah gak kalau bicara sah sah gak akadnya sah cuma saya yakin mungkin kalau dalam akad nikah lagi berkumpulan sekarang nih ada penghulu banyak orang sah gak sah gak insyaallah banyak bilang kagak sah kenapa maharnya belum disebut ya gak sah ulang 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 tapi kalau kita bicara hukum tadi sah gak sah itu udah sah kenapa karena menyebutkan mahar dalam akad itu gak masuk syarat gak wajib jadi kalau bicara sah akadnya sah nanti maharnya kembalinya kemusama pemahar misil nah itu contoh tadi bukan masalah tafwit si perempuan mau didikahin dengan mahar cuma masalahnya mahar gak kesebut di akad tapi akadnya sah gak sah tapi kalau di kitab kita ini diarahkannya ke pembahasan masalah tafwit karena biasanya kalau akad nikah bukan dalam masalah tafwit mahar itu disebut di dalam dalam akad kemudian kalau tafwit ini sah akad nikah tanpa disebutkan mahar akadnya sah gak sah wajabal mahar gak usah pakai mahar dinafikan tuh saya terima nikahnya dan kawin tapi apa ya tetap wajabal mahar nanti wajib tuh laki bayar bayar mahar bisalah sati asya dengan salah satu dari tiga sebab bedanya bedanya yang disebut apa kalau seandainya mahar disebut gak perlu salah satu dari tiga sebab dengan akad nikah udah wajib mahar karena ini dinafikan wajibnya bukan dengan akad nikah tapi dengan salah satu tiga sebab apa salah satu tiga tiga sebab itu continue kita bahas taklim yang akan datang wallahu a'lam bisalah astagfirullah al-azim